Intro Setelah semua pekerjaan selesai, warga desa Podokoyo pergi beribadah. Dan malam ini adalah malam bulan purnama di mana warga Tenggar beribadah. Sebagian besar warga Tenggar memeluk agama Hindu. Tak heran di hampir setiap desa punya sebuah pura sebagai tempat peribadatan. Hanya di hari-hari besar saja mereka menuju pura di lautan sebagai tempat beribadah seluruh umat Hindu Tenggar. Dengan menggunakan pakaian bersih dan membawa dupa, Budi dan Dewi pergi ke pura untuk beribadah. Malam sudah semakin larut, hidung dari pura Sanggar Kerta Agung telah memanggil doa di malam bulan purnama. Pemangku adat setempat yang memimpin doa telah menyiapkan sesajen untuk umat Hindu di Podokoyo memanjatkan doa, para tetua terlebih dahulu berkeliling pura untuk memberikan pensucian. Saat berdoa telah tiba, dupa pun telah dipakar. Di dalam hati dan sanubari seluruh suku Tenggar, mereka hanya ingin hidup bahagia dan diberkahi oleh Sang Hyang Widiwasa. Mantra pemangku adat yang diucapkan berkali-kali menjadi penyampai pesan dan doa seluruh warga suku Tenggar. Bromo punya berjuta pesona, sementara Tenggar punya berbagai cerita hidup yang penuh terjuangan. Bahkan, gandum yang sulit ditanam di kawasan lain bisa tumbuh subur di kawasan lereng gunung Bromo. Tak perlu mengimpor gandum dari negara beriklim subtropis. Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan pertanian apapun. Lahan pertanian di kawasan lereng gunung Bromo ini bak seperti emas. Apa saja bisa tumbuh subur di kawasan ini. Seperti contohnya gandum, hanya ada di kawasan lereng gunung Bromo, satu-satunya di Indonesia. Tak heran, lahan pertanian menjadi tubuhan sektor perekonomian utama bagi masyarakat suku Tenggar yang berada di kawasan lereng gunung Bromo. Adanya ya, berarti kerja seadanya. Makan juga seadanya. Semua seadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1. 3. 3. 4.